Sumber kekayaan Deva Mahendra turut menjadi perbincangan setelah menikah dengan Mika Tambayong keduanya melangsungkan acara pernikahan di The Ritzkarten Bali pada tanggal 28 Januari tahun 2023 lalu pernikahan mereka menjadi perhatian publik usai diisukan berbeda agama akibatnya publik pun merasa penasaran dengan sumber kekayaan yang dihasilkan oleh Deva Mahendra namun selain berprofesi sebagai seorang aktor Deva Mahendra juga menjalankan beberapa bisnis sehingga pundi-pundi kekayaannya semakin melimpah berikut ulasannya Satu aktor Deva Mahendra adalah seorang aktor yang lahir pada tanggal 19 April tahun 1990 dia memulai karirnya di dunia hiburan tanah air dengan mengikuti sebuah ajang pencarian bakat tahun 2007 seiring berjalannya waktu pria yang memiliki paras menawan ini terjun ke dunia akting hingga dipercaya membintangi beberapa judul sinetron dan film dua bisnis kecantikan Deva Mahendra selain menjadi aktor populer di Indonesia dia juga adalah seorang pebisnisia terjun ke dunia bisnis kecantikan dengan meluncurkan sebuah brand agel Bukan hanya seorang diri suami Mika Tambayong itu juga menggandeng aktris cantik Anya Geraldine diketahui bisnis tersebut sudah berjalan sejak Mei tahun 2021 Lalu tiga kedai kopi Deva Mahendra juga menjalankan bisnis usaha kopi kekinian nama kedainya adalah Forestry Coffee Meski Kedai itu masih baru tapi sudah memiliki sejumlah gerai di beberapa daerah seperti Panglima Polim Lebak Bulus Bogor Depok Plaza Semanggi Selain itu bisnis kedai kopi tersebut juga menyediakan berbagai macam minuman dengan harga terjangkau bisnis tersebut sudah berjalan sejak tahun 2016 dan kini sudah memiliki sekitar 43 gerai di Jabodetabek, Kalimantan dan Sumatera Empat fashion selain bisnis kecantikan dan F dan Am, Bedeva Mahendra juga membuka bisnis di bidang fashionia memiliki clothing line dengan brand goods and glory untuk diketahui usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2015 silam Break time sama dengan 0.8s lebih besar dari bukan hanya itu saja Ada juga usaha lainnya seperti kaos bermotif Jaket dengan brand VACANSEAS 5. Kapitulis Berikutnya adalah jasa merangkai kata Deva Mahendra membuka bisnis tersebut dengan nama Kapitulis Deva Mahendra diketahui berkolaborasi dengan penulis ternama Zari Hendrik Usaha tersebut sempat ramai diperbincangkan karena memiliki ide inovatif dan unik Dilansir dari akun Instagram at Kapitulis Kini akun tersebut sudah memiliki 22.000 pengikut Terima kasih telah menonton!